Intro Dilansir dari Indosport.com Seperti diberitakan sebelumnya Timnas Malaysia mengancam mundur dari perhelatan piala AFF U16 2018 di Gersik Pernyataan mundur itu menyusul hinaan dari supporter Indonesia Ketika Malaysia kalah melawan Thailand di pertandingan awal piala AFF 2018 Namun ancaman Malaysia itu mendapat reaksi keras dari ketua PSSI Edy Rahmayadi Menurut Edy dirinya tidak akan menahan keputusan Malaysia untuk mundur Ia bahkan menegaskan bahwa turnamen ini akan tetap jalan meski tanpa Malaysia Kalau mundur ya mundur saja Tegas Edy Mendapat penegasan itu Sekjenfam Setuat Ramalingam akhirnya memberi respon Setuat mengaku telah memutuskan bahwa Malaysia tidak akan menarik diri dari piala AFF U16 2018 ini Kami tidak akan menarik diri dari piala AFF untuk sementara waktu Dan kami tidak membahas masalah ini dengan AFF Ungkap Stuart Ia mengatakan bahwa keputusan itu diambil Karena Timnas Malaysia telah diberikan keamanan tambahan Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan Selain itu dirinya juga puas dengan keamanan yang telah diberikan PSSI selama turnamen ini berlangsung Tim kami telah diberi keamanan tambahan dengan 3 mobil patroli untuk mengawal mereka Dengan keamanan yang diperketat tim kami disana seharusnya tidak memiliki masalah Katanya saya puas dengan langkah-langkah keamanan dan kerjasama yang dilakukan PSSI dan AFF Sehingga kami akan membiarkan mereka melakukan pertandingan pungkasnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!